Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali belajar kita. Semoga proses belajar kita siang ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah SWT. Amin. Terakhir, hari Rabu kemarin kita masih membahas bab 15. Betul kan ya, Biba? Bab 15, kita kemarin juga belum semuanya yang kita bahas. Kita hanya membahas masih jawazimul mudur yang menjazamkan dua fiil mudur istilahnya dan juga tentang kam, kam istiframiyah dan kam khobariyah. Baru dua ini saja yang kita bahas dari beberapa pembahasan di bab 15. Kita meraja'ah sebentar dan nanti kita coba berpindah ke kitab. Nanti kita baca hiwar insyaAllah secukupnya. Tentang beberapa perlengkapan yang menjazamkan fiil mudur istilahnya. Kita kemarin bahas di sana ada sembilan. Sebenarnya kalau ada watu syarat, itu termasuk idha, tapi idha itu tidak menjazamkan sama sekali. Di sini, ini semuanya ada watu syarat. Ini semuanya ada watu jazam. Di sini semuanya juga termasuk ada watu syarat. Jadi secara makna itu mengandung syarat. Maknanya bisa jika, siapa saja, gimana saja. Jadi ini mengandung syarat. Perlengkapan yang menjazamkan dua fiil mudur istilahnya. Itu semuanya mengandung makna syarat. Termasuk ada watu syarat juga. Di antaranya kemarin ada in, idhma, dua. Andat yang ini. In dan idhma itu harfun. In dan idhma itu jenis katanya adalah harfun. Harfun mabeniun. Harfun apa ini? Harfu jazmin wa syartin. Harfu jazmin wa syartin. In dan idhma. Mabeniun seperti semua huruf ada umumnya. Mabeniun. Mabeniun ala sukun. Lama halla lahu minal i'rob. Sedangkan sisanya, sisa dari andawatu jazm wa syarat. Dari mulai man, ma, 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 mata, aina, hay, su, dan, ay, yu. Ini semuanya termasuk isem. Semuanya isem. Isem apa? Di sini digunakan sebagai ismu syarat. Jadi ismu syarat. Alladhi yajizimu fi'alaini mudori'aini ba'andahu. Ismu syarat yang menjazemkan dua fi'il mudori' setelahnya. Jadi man di sini tidak digunakan sebagai istifham lagi. Kalau dulu kita mengenalnya sebagai istifham, kata tanya. Tapi di sini fungsinya bukan sebagai kata tanya, tapi sebagai syarat. Ma juga demikian. Ma di sini bukan ma istifhamiyah. Atau ma nafi'ah. Atau ma ta'ajubiyah. Atau ma al-hijaziyah. Bukan. Tapi di sini sebagai syarat. Ada tuh syarat. Ini isem syarat. Ya khairil aqil. Alladhi yajizimu fi'alaini mudori'aini ba'andahu. Mahamah juga demikian. Mata. Mata ini juga bukan istifham di sini. Tapi sebagai isem syarat. Sebagai ada tuh syarat. Yang menjazemkan dua fi'il mudori' setelahnya. Aina juga demikian. Haythu dan ayyu juga demikian. Ayyu. Ayyu ini satu-satunya. Ada tuh. Satu-satunya ada watu jazim wa syarat. Yang mu'rob. Kalau yang di atas semuanya. Dari harf-harf itu jelas mabini. Dari man ma huma mahma. Apaan. Dari man ma mahma mata aina. Dan haythu. Itu semuanya mabiniun. Semuanya mabiniun. Tidak bisa berubah harokat. Sedangkan ayyu. Ayyu ini mu'rob sendiri. Diantara yang lain-lain. Bisa ayyu. Bisa ayya. Bisa ayyi. Tergantung faktor yang mempengaruhi sebelumnya. Begitu ibu-ibu ya. Ini yang kita pelajari di hari Rabu kemarin. Dan kemarin juga kita perjelas. Bahwasannya. Untuk jenis fi'lunnya. Fi'lun syarat. Fi'lu syarat. Dan jawabu syarat. Itu jenis fi'lunnya bagaimana. Apakah harus selalu selaras. Misalkan kalau madi-madi. Mudore-mudore. Atau boleh berbeda. Misalkan pasangannya fi'lun syaratnya. Mandi. Lalu jawabnya mudore. Atau dibalik. Mudore-mudore. Itu boleh semuanya. Kita jelaskan kemarin. Itu boleh semuanya. Misalkan pasangannya. Misalkan madi-madi. Misalkan fi'lun syaratnya madi. Bentuknya jawabu syaratnya madi juga. Boleh. Mandi-mandi. Mudore-mudore. Itu boleh juga. Fi'lun syaratnya mudore. Jawabu syaratnya mudore juga. Itu boleh. Boleh juga madi-mudore. Fi'lun syaratnya madi. Jawabu syaratnya mudore. Atau boleh juga yang terakhir. Dibalik. Mudore dulu. Jadi fi'lun syaratnya mudore. Jawabu syaratnya madi. Tapi yang paling terakhir ini. Fi'lun syaratnya mudore. Jawabnya madi. Ini jarang. Jarang dipraktekan. Jarang ditemukan. Meskipun boleh. Dan Anda. Misalkan kemarin kita baca contohnya di dalam hadith. Man yakum laylatel qadri imanan wahtisaban ufir walahu ma taqadda ma min dan bihi. Barang siapa mendirikan, menghidupkan malam laylatel qadr. Atau sholat di malam laylatel qadr. Karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di sana bentuknya yakum. Yakum itu fi'lun mudore. Man yakum. 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 Di sana fi'lun mudore ma juzum. Sedangkan jawabu syaratnya gufiro. Gufiro itu madi. Gufiro ini fi'lun madi. Ini ada yang seperti ini. Ini dalam satu lafad riwayat demikian. Man yakum. Ini jarang tapi praktek seperti ini. Kita temukan makanya di dalam lafad yang lain. Di riwayat yang lain. Yaitu yakum ini pakai bentuknya madi. Man qawma. Jadi bentuknya nanti jadinya fi'lun syaratnya madi. Dan jawabnya juga madi juga. Dan itu yang riwayat yang lebih masyur. Lebih banyak tersebar. Jadi madi-madi. Tapi ada juga riwayat yang seperti ini. Mudore ma juzum. Begitu ya Bipu ya. Dan kita kemarin juga sempat menyinggung ini. Tentang kam istifahamiyah dan kam al-khabariyah. Kam istifahamiyah itu yang sudah pernah kita pelajari. Jadi sebelum-sebelumnya di semester 2. Di semester 2 bab 18 kalau tidak salah. Di semester 2 bab 18 atau 19 kalau saya salah. Sekitar itu kurang lebih. Di semester 2. Di sana dikenalkan kita dengan kam istifahamiyah. Yang merupakan kata-tanya. Setelahnya ada tamiznya. Misalnya. Kam aliban filfasli. Kam rialan indaka. Kam kitaban ma'aka. Misalkan seperti itu. Itu menanyakan kenapa ya? Menanyakan tentang apa? Kam istifahamiyah itu untuk bertanya. Pertanyaan tentang apa ibu-ibu? Tentang adat. Tentang adat. Tentang jumlah bilangan. Jadi bertanya tentang adat mubaham. Tentang jumlah yang tidak diketahui kepastiannya. Lalu di sini pertanyaan ini meminta kepastiannya berapa. Gitu kan Owe? Maksudnya. Iya Ustaz. Dan namanya pertanyaan kam istifahamiyah itu membutuhkan jawaban. Sedangkan di sini kita dikenalkan dengan kam yang lain. Dan dibandingkan dengan kam sebelumnya. Kam istifahamiyah yang sebelumnya kita pelajari. Di sini kita dikenalkan dengan kam yang lain. Yaitu kam al-khabariyah. Kam al-khabariyah. Khobar. Kam al-khabariyah itu yang bagaimana? Kam yang bukan bertanyaan. Tapi mengkabarkan atau menunjukkan ungkapan betapa banyak. Jadi untuk mengungkapkan betapa banyak. Bukan berapa maknanya. Tapi betapa banyak maknanya. Kalau di dalam bahasa kita. Misalnya misalkan kam kemarin di sini ada kam kitabin indaka. Kam kutubin indaka. Atau kam min fiatin qadilatin ghalabat fiatin kathiratan biiznillah. Atau kam min so'imin. Kam min so'imin. Laisalahu min siyamihi illal ju' wal'aqash. Betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Kecuali haus dan lapar. Kam yang kedua ini kam khobariyah namanya. Contoh-contohnya tadi. Dan itu tidak untuk bertanya. Tapi untuk mengungkapkan betapa banyak. Seperti itu. Kam min so'imin. Atau kam so'imin. Kam kutubin. Begitu ibu-ibu ya. Tayyip. Kam al-istifhamiyah dan kam al-khabariyah ini mempunyai persamaan dan mempunyai perbedaan. Di antara persamaannya seperti di dalam syarah dituliskan di sana. Keduanya merupakan jenis isem. Keduanya merupakan jenis isem. Yang satu isem istifham. Yang satu untuk khobar. Untuk ungkapan. Dan kilah humamu baham. Keduanya menunjukkan adat yang tidak pasti. Jadi kalau kam istifhamiyah itu kan menanyakan sesuatu adat atau jumlah yang tidak pasti. Yang ingin dipastikan. Sedangkan kam khobariyah itu menunjukkan banyak tapi tidak pasti juga jumlahnya berapa. Yang penting menunjukkan banyak. Ini sama-sama mubaham. Tidak pasti. Lalu kepersamaan yang ketiga. Kilahuma yahtajan atau yahtaju ila tamiz. Keduanya membutuhkan tamiz. Jadi sama-sama harus punya tamiz setelahnya. Tamiz itu yang mengikat atau penjelas dari maksud apa yang dimaksud dengan kam itu tadi. Apa yang dimaksud dengan kam. Apa yang ditanyakan atau yang dikabarkan dari kata kam itu tadi. Itu tamiz. Jadi baik kam istifhamiyah maupun khobariyah itu sama-sama membutuhkan tamiz. Sedangkan yang keempat, persamaan yang keempat adalah keduanya sama-sama harus diletakkan di awal susunan kalimat. Jadi tidak bisa di tengah atau di akhir. Kam itu baik istifhamiyah maupun khobariyah sama-sama letaknya di awal susunan kalimat. Itu empat persamaan dari kedua kam. Sedangkan perbedaannya antara kam istifhamiyah dan khobariyah yang lain kita sebutkan. Kam istifhamiyah, namanya pertanyaan, maka dia butuh jawaban. Begitu kan Ibu ya. Berapa siswa yang ada di dalam kelas? Kam toliban filfasli, kan butuh jawaban ini. Tapi kalau kam khobariyah, ini ungkapan untuk menunjukkan betapa banyak, maka dia tidak membutuhkan jawaban. Tidak membutuhkan jawaban, karena memang bukan pertanyaan. Itu kam khobariyah. Perbedaannya lagi, kalau kam istifhamiyah, kam istifhamiyah itu tamiznya selalu mefrot bentuknya. Tidak mungkin bentuknya jamak. Kam istifhamiyah bentuknya, bentuk tamiznya, tamiznya kam istifhamiyah itu selalu mefrot, selalu tunggal bentuknya. Sedangkan kam khobariyah, tamiznya itu boleh berbentuk mefrot, tunggal, atau juga boleh bentuknya jamak. Boleh tunggal, boleh jamak. Itu kalau kam khobariyah, tamiznya boleh seperti itu. Kam kitabin dan kam kutubin. Boleh, kam kitabin, boleh. Kam kutubin. Tapi bentuk mufrot itu lebih banyak dipakai. Kam kutubin, kam solimin, kam min solimin. Bentuk mufrot itu lebih banyak penerapannya, daripada bentuk jamak, meskipun sama-sama boleh. Perbedaan selanjutnya dari kam istifhamiyah dan kam khobariyah adalah tamiznya, bentuk tamiznya. Atau keadaan tamiznya. Kalau kam istifhamiyah, tamiznya selalu mansub. Kam istifhamiyah, tamiznya selalu mansub. Kam toliban. Kam rialan. Kam kitaban. Selalu seperti itu. Selalu mansub. Kecuali kalau diawali dengan huruf jarbi. Bikam jadinya. Bikam. Kalau diawali huruf jarbi. Jadi bikam. Maka boleh. Boleh majurur. Boleh. Tidak harus. Tapi boleh. Jadi boleh dibaca mansub tetap. Misalnya. Bikam rialan. Bikam rialan hadihisa'atu. Bikam rialan. Boleh. Tetap mansub. Boleh juga dibaca majurur. Bikam rialin hadihisa'ah. Bikam rialin. Jadi sama-sama boleh mansub. Boleh majurur. Mansub. Kenapa mansub? Karena sebagai tamiz. Mansub. Majurur. Kenapa majurur? Majurur karena sebagai mudhafun ilaih. Dari kam. Dari isem kam itu tadi. Bikam rialin. Begitu ya, ibu-ibu ya? Sayyip. Itu kalau tamiznya kam istifhaminya. Mansub. Boleh majurur kalau ada bi sebelumnya. Tapi tidak harus majurur. Lebih banyak mansubnya. Sedangkan kam khobariyah, tamiznya selalu majurur. Pasti selalu majurur. Pasti. Selalu majurur. Misal kam kitabin, kam min kitabin. Kam so imin, kam min so imin. Manjurur kenapa kalau bisa majurur? Kalau misalkan tidak ada min di sana. Kam kitabin itu majurur karena sebagai mudhafun ilaih. Kam sebagai mudhaf. Kitabin sebagai mudhafun ilaih. Tapi kalau ada min, kam min so imin. Kam min so imin. So imin itu tamiz majurur karena ada min sebelumnya. Majururun biharfi jarin. Ismun majurur biharfi jarin min. Jadi kam min so imin. Tapi itu perbedaan antara kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Begitu ya, ibu-ibu ya? Hal min soal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Ibu Siti insya Allah tidak ada kendala, um ya? Insya Allah, Ustaz. Cuman apa yang kemarin kan tidak mengikuti. Yang itu anwa'u fi'lu syartik, Ustaz. Berarti ada waktu syartik itu bisa masuk. Bukan cuma dalam fi'l mudhari saja, Ustaz. Bisa juga ke fi'l Maldi. Betul. Betul. Ada waktu syarat bisa. Ini bisa masuk ke fi'lul mandi. Jadi fi'lul syarat itu bentuknya mandi boleh. Tapi bagaimana, um? Berarti dia posisinya kedudukannya fi'l mahali atau gimana, Ustaz? Seperti idha sebelumnya, um ya? Idha itu kemarin, idha itu meskipun bentuknya mandi, setelah idha itu mandi, tapi ma'ananya mustakbal. Secara ma'ana itu mustakbal. Jadi bukan fi'l mahali bukan, tapi ma'anahu mustakbal. Ma'ananya yang akan datang, meskipun bentuknya mandi, tapi secara ma'ana akan datang. Kan memang ada, um ya, beberapa bentuk penerapan fi'lul mandi, tapi secara ma'ana mustakbal. Kalau misalkan doa, doa syafaqillah, rahimahullah, apa lagi? Barokallah, hafidullah, hafidullahullah itu semuanya kan bentuknya mandi. Tapi apakah maksudnya mengkabarkan yang telah lampau? Tidak. Tapi itu harapan semoga Allah demikian kan gitu ya, yang akan datang, harapan untuk yang akan datang. Jadi memang terkadang penerapan fi'lul mandi itu, tapi secara ma'ana mustakbal yang akan datang. Begitu, um ya? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, ya. Itu persis seperti idha kemarin. Ada lagi pertanyaan, Ibu Siti? Kalau yang kam istifahami ya, barulah ini kam di Siti itu, itu yang satu, ismul istifaham gitu ya. Betul, ism istifaham, betul. Terus, misalnya kata setelahnya itu sebagai tamiz mansub. Betul, tamiz mansub. Kalau yang itu, alfobatnya kam-nya itu, seperti kam kitabin, kam-nya itu berarti sebagai... Mudof. Itu juga, mudof. Oh, langsung dikatakan sebagai mudof. Mudof. Tapi di sana, mabeni kan, ya. Mabeni. Tanda aropanya kan tidak nampak jadinya. Fimah, jadi mabeni yun fimahal lirof'in mudof. Jadi kam, kalau khobariyah berarti kalau di Erop saya, kam, itu ismun mabeni yun ala sukun fimahal lirof'in mudof. Itu kalau tidak ada minnya setelahnya. Jadi kam kitabin, misalkan. Kitabin baru mudofun ilaih. Kalau kam, min, kitabin, maka tidak dikatakan mudof. Dikatakan mabeni fimahal lirof'in gitu saja. Mabeni yun fimahal lirof'in. Begitu, Om ya. Mungkin Anda yang bertanya-tanya. Kalau mungkin dalam percakapan kan biasanya ada pertanyaan tentang jam. Kalau bertanya tentang jam itu bagaimana, Om? Kalau bertanya tentang jam biasanya bagaimana, Om? Makasih. Apa, Om? Bukan pake matanya misalnya? Enggak lah. Kalau mata itu kan kapan? Kam? Kam saatan. Kam saatan atau masa kam saatan? Kalau kam saatan itu berapa jam biasanya? Ananya. Mempena saya kok enggak. Biasanya ada yang memakai ayu. Kita sekarang di pada jam berapa. Tapi kadang juga memakai kam. Tapi biasanya kayak gini bertanya ya. Kam saatan. Suha'ala. 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 Jam berapa sekarang? Kam saatan. Ini tamiznya mana, Om? Katanya tadi setelah kam itu harus ada tamiz. Baik itu kam istifahamiyah maupun kam khabariyah. Begitu ibu-ibu ya. Tidak bingung kan, Om ya? Maksud saya. Jadi disini pertanyaan kam istifahatul an. Ini sebenarnya ada tamiznya tetap. Tamiznya setelah kam. Tapi tamiznya disini mahaduf. Terhapus. Tidak disebutkan. Aslinya kam saatan. Kam saatan. Boleh diulang aslinya gimana? Kam saatan. Asa'atul an. Betul. Aslinya. Aslinya tadi gimana? Kam saatan. Asa'atul an. Aslinya seperti itu. Aslinya. Kam saatan. Asa'atan yang pertama ini. Ini tamizun mansub. Yang saatan kedua itu muftada ya? Nah, muftada. Berarti dihapus muftadanya juga maktuh. Bagaimana, Om? Muftadanya juga maktuh. Muftadanya ini. Asa'atul yang kedua ini. Asa'atul yang disebutkan ini. Oh, enam. Apaan? Yang jelas intinya di sini setelah come itu harus ada time use-nya. Setelah come, harus ada tam use-nya. Baik itu come khobariyah maupun come istifahmiyah. Begitu, Om ya? Iya, semuanya. Kalau come istifahmiyah, kebanyakan tam use-nya mansub boleh majurur dalam satu keadaan. Yaitu jika diawali bi. Jadi bikam. Sedangkan, kam khobariyah, tam use-nya selalu majurur. Selalu. Selalu majurur. Baik itu majurur karena idofah. Sebagai mutofun ilaih. Atau majurur karena min. Sebelumnya. Itu, Om ya? Tak bisa. Wajib. Ada pertanyaan lagi? Ibu-Ibu? Terfadol. Silahkan. Itu harf hujernya yang bisa masuk ke kam. Tertentu aja, Ustaz. Bi aja dan min ya? Naam. Bi itu di awalnya. Jadi bikam. Hanya bi saja. Tapi kalau misalkan setelahnya, setelahnya itu min biasanya. Kam, min. Kalau bikam, bikam itu biasanya mau nanyakan tentang harga, kan Ibu ya? Tentang harga. Kalau kam, min. Kalau bentuknya kam, min. Itu sudah pasti. Ini kam khobariyah. Ini menunjukkan betapa banyak. Jadi bukan artinya, bukan berapa lagi. Tapi itu ungkapan. Betapa banyak. Gitu, Om ya? Ada lagi pertanyaan? Tapi artinya yang kam al-istifahmiyah, baik dengan bi maupun tidak memakai, artinya sama misal berapa gitu? Sama artinya. Berapa? Hanya saja kalau bikam itu berapa untuk harga biasanya? Oh, terkhusus untuk harganya. Untuk harga. Artinya mungkin kalau dipaksakan secara harfi ya, per kata gitu, bikam itu dengan berapa kamu mau beli ini kan? Kalau mungkin bahasa kita, bahasa sehari-harinya berapaan? Gitu, itu bikam. Yang itu yang bagian bawah halaman, yang di dalam kotak, halaman 50. Cara itu kan ada waya jusu, bikam rialin ishtaruitah, kemudian dijelaskan di bawahnya isman manjurun bimbin. Berarti bimbin itu di dalam kotak, boleh ditambah lagi? Jadi seperti ini om, kemarin kita jelaskan, ini ada dua kemungkinan i'orob. Kalau dikatakan ini setelah bikam itu tamisnya i'orob, biasanya ada dua pendapat maksudnya. Ada dua pendapat i'orobnya. Ada yang mengatakan itu karena min muqaddaroh. Ada juga yang mengatakan itu karena idofah, sebagai mudofun ilaih. Tapi kemarin kita jelaskan pendapat yang kedua ini, lebih kuat, majrur karena idofah. Karena para ulama bahasa itu seringkali menjelaskan, amil mahduf itu amilun du'if. Faktor yang mahduf, yang tidak disebutkan, yang terhapus, itu faktor yang lemah. Faktor yang lemah. Jadi yang lebih kuat ya yang ada di sana, secara dhu'hir itu mudof dan mudof ilaih. Karena memang tidak ada minnya di situ kan om ya. Jadi itu di sana disebutkan dua pendapat. Jadi sebenarnya belum waktunya sih kita membahas madhab dalam bahasa. Kalau misalkan betul-betul fokus kuliah di fakultas bahasa itu baru membahas madhab-madhab dalam bahasa. Tapi di sini kita harusnya fokus satu saja. Jadi di sana, di sini maksudnya ada dua pendapat. Ini majurnya kena apa? Itu maksudnya om ya? Oh kalau yang pertama itu karena memang ikutin yang aturan, yang kedua itu karena tadi itu yang dofah itu ya Ustadz ya? Yang mana om? Aturan mana om? Tadi yang itu, yang kalau yang istifam kan memang dia itu apa, mansup ya tangisnya. Bisa juga yang ada bikam. Iya tadi yang bikam itu, yang tadi tanya sama Bu Siti. Ya jadi kan kalau ngikutin yang sekarang, kita mesti ikutin tetap pakai mansup aja. Tapi karena ada yang nganggup juga bisa pakai kasrah gitu, majur gitu ya Ustadz ya maksudnya? Bukan. Jadi bikam, bikam setelahnya itu kan tamiznya itu, boleh mansup, boleh majur. Kan gitu om ya? Setelah bikam, itu tamiznya boleh mansup, bikam rialan, boleh bikam rialin. Bikam rialin. Itu kan om ya, itu pertama. Lalu yang ditanyakan Bu Siti tadi, untuk ioropnya bikam rialin, rialin. Rialin ini ioropnya bagaimana? Ini majurnya karena apa? Di sana ada dua pendapat. Ada yang mengatakan majurur karena ada min muqaddaroh. Aslinya bikam min rialin. Ada pendapat yang mengatakan ini majurur karena idofah. Bikam, jadi kam itu sebagai mudof. Rialin sebagai mudofun ilaih. Dan itu mungkin yang lebih jelas. Yang pendapat yang lebih kuat. Karena para ulama bahasa mengatakan amilun mahduf itu amilun do'ayif. Faktor yang tidak ada, yang tidak disebutkan, itu faktor yang lemah. Jadi mungkin kita kalau meng-iorop, langsung saja pakai iorop yang kedua. Jadi bikam rialin. Rialin itu tamizun majururun mudofun ilaih. Gitu ya? Tapi untuk yang bikam saja kan yang ada dua ya? Ya, bikam saja. Sedangkan untuk yang lain-lain, kam istifahaminya, itu biasanya tamiznya mensub. Kam poliban, kam kitaban, kam rialan. Termasuk juga kalau bikam rialan, itu juga rialan, itu tamizun mensub. Bikung tidak, Ibu-Ibu? Ada pertanyaan? Bu Uka, ahlan wasahlan. Sehat, Bu Uka? Ahlan bik, Ustaz. Alhamdulillah. Sehat. Gimana, Ustaz? Alhamdulillah. Tawiyyut. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, Ibu-Ibu? Ini masih mulai yang kemarin ya, Ustaz, kan? Nah, masih yang kemarin. Ada pertanyaan, Bu Uka? Belum, Ustaz. Insya Allah nanti. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Bagaimana, Ibu-Ibu? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita berpindah ke kitab, Ibu-Ibu ya. Ke hiwar yang ada di bab 15. Kita coba baca hiwar dulu. Karena ini, bab 15 ini. Hiwar dan juga tamrinnya panjang sekali. Sebenarnya tamrinnya terkaitannya dengan itu-itu saja. Yaitu dengan Adawa, Tushar, dan Jazm itu tadi. Tapi tamrinnya banyak. Jadi kita berpindah ke kitab dulu, Ibu ya. Halaman 118 kalau dicetakan seperti yang di BDF ini. Sudah dibuka, Ibu-Ibu? Seperti biasa, kita baca sama-sama. Anda aqra wa antunna tu karirna. Karirna ba'andi. Ad-darsul khomisa asyaro. Ad-darsul khomisa asyaro. Santunna. Di sini ada percakapan antara Al-Mudaris dengan siswa-siswanya. Seperti biasa. Ya, ya, siru. Ya, ya, siru. Inna karib ta'usbu'aini kamilaini. Inna karib ta'usbu'aini kamilaini. Insya Allah bisa difahami, Ibu-Ibu, di sini maksudnya apa? Ini kalau diterjemahkan apa, Om? Inna karib ta'usbu'aini kamilaini. Tungguhnya kamu telah ro'ib dua pekan penuh. Santih. Usbu'a itu pekan. Usbu'ani itu dua pekan. Di sini alifnya berubah menjadi ya, usbu'aini. Karena sebagai maf'ulun bihi. Inna karib ta'usbu'aini. Bukan maf'ulun bihi. Di sini sebagai maf'ulun fihi. Bukan maf'ulun bihi, tapi maf'ulun fihi. Gitu, ya. Inna karib ta'usbu'aini kamilaini. Santunna. Intagib ba'adahadahadahufsal. Intagib ba'adahadahufsal. Ma'amahadahadihil jumlah? Jika kau ga'ib setelah ini, maka kau akan dikeluarkan. Sant, tufsal. Tufsal itu skors sebenarnya. Kalau dalam praktek, dalam dunia pendidikan. Maf'ul itu di skors. Di sini ada contoh penerapan huruf jazum dan syarat. Yaitu in. Makanya setelahnya di sana ada dua fi'lun mudari yang majazum. Fi'lun yang pertama yang majazum adalah fi'lus syarat. Mana fi'lus syaratnya, ya, ibu? Ini fi'lus syarat. Fi'lun mudari yang majazum. Dan jawabu syaratnya mana? Tufsal. Tufsal ini juga majazum sebagai jawabu syarat. Begitu, ibu, ya. Intagib ba'adahadahufsal. Jika kamu setelah ini ga'ib lagi. Tufsal. Itu jawabannya. Kamu akan di skors. Gitu, ya. Tidak, nastamir. Fa'innalla ihata tanussu ala annahu man yagib aksharo min usbu'ayni yutwa qayduhu. Fa'innalla ihata tanussu ala annahu man yagib aksharo min usbu'ayni yutwa qayduhu. Iya, Ustaz kepanjangan. Kita penggalom, ya. Kita penggalom di tengah. Fa'innalla ihata tanussu ala annahu man yagib aksharo min usbu'ayni yutwa qayduhu. Aksharo min usbu'ayni yutwa qayduhu. Ma'ana hadihil jumlah? Al-la'ihah. Ma'ana la'ihah? Ntar, tabel. Absensi. Tabel. Maksudnya apa? Di sini tabel pengumuman peraturan gitu, ya. Peraturan, jadi ketentuan, apa namanya? Apa om ya? Dalam perkulaian apa? Jadi peraturan-peraturan perkulaian seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan ghaib dua pekan lebih, itu akan yutwa qayduhu, akan dibebas tugaskan. Dikeluarkan lah seperti itu. Kalau misalkan, kalau di saya dulu, kalau ghaibnya dua pekan lebih, maka tidak boleh mengikuti ujian akhir. Masih tetap dianggap sebagai mahasiswa, tapi hanya saja semester itu dia tidak naik semester akhirnya. Kan tidak boleh ikut ujian. Itu maksudnya, di sana ada teks yang berbunyi, sesungguhnya, yang ghaib aktar lebih dari dua pekan yutwa qayduhu, akan dikeluarkan. Di sini juga ada adawatu jazmin dan syarat. Apa itu? Man. Man. Adawatu adatnya di sini adalah man. Man di sini sebagai ism syarat. Dan setelahnya ada dua fi'lun mudhari majzum. Mana itu, ibu-ibu? Fi'lun yang pertama, fi'lun syarat. Mana itu? Yagib. Yagib itu fi'lun mudhari majzum sebagai fi'lun syarat. Fi'lun syarat itu majzum di sini karena ada adat sebelumnya. Sedangkan jawabu syaratnya mana, ibu-ibu? Yutwa itu. Yutwa, ahsant. Yutwa itu jawabu syarat majzum. Majzum. Mana tanda jazumnya? Kok di sana huruf terakhirnya tandanya fathah? Ada jazumnya apa, ibu-ibu? Hathulillah. Apa? Hathulfu harfil'illah. Ahsant. Di sana sebenarnya ada huruf ya di akhirnya. Tuwiyah yutwa. Atau huruf alif. Alif oksurah. Di sana dihapus huruf ilahnya sebagai tanda jazum dari fi'lun tersebut. Yutwa. Bukan yutwa. Tapi yutwa. Begitu, ibu-ibu ya? Baik. Nasda Mir. Lan aghiba ba'da hatha insya'allahu. Lan aghiba ba'da hatha insya'allahu. Bama'ana hadihil jumlah? Saya tidak akan gu'ib lagi setelah ini insya'allahu. Baik, ahsant. Masya'allahu. Ba'anah. Kam marrotin kulta liha'da. Kam marrotin kulta liha'da. Jadi di sini boleh saja sih sebenarnya mau memakai kam marrotin atau kam marrotin. Kalau kam marrotin itu bertanya. Sudah berapa kali kamu berkata seperti ini kepada saya? Tapi kalau kam marrotin, ini kam khabariyah ya atau iya? Iya. Kam marrotin berarti maknanya berbeda. Maknanya apa om? Bukan berapa lagi tapi? Betapa banyak kamu mengatakan. Betapa sering kamu mengatakan ini kepada aku. Kan itu. Kam marrotin. Sudah berkali-kali kamu berkata seperti ini kepada aku. Maksudnya seperti itu. Kam marrotin. Kalau kam marrotin, berapa kali? Kalau kam marrotin, betapa seringnya, betapa banyaknya kita tahu ya. Nastamir. Ini itu tadi contoh dari kam khabariyah. Nastamir. Ma kuntu aghibu illa bi'udhrin. Ma kuntu aghibu illa bi'udhrin. Ma ma'ana hadihil jumlah, ibu-ibu? Tidaklah saya go'ib kecuali dengan alasan. Saya tidak pernah go'ib kecuali dengan udhrin. Dengan alasan. Begitu ibu-ibu ya. Ma kuntu aghibu. Saya tidak pernah go'ib illa bi'udhrin. Kecuali dengan udhrin. Nastamir. Mahima yakin al-udhru, falan yuqbala ba'nda al-ana. Mereka yang lainnya. Mahima yakin al-udhru, falan yuqbala ba'nda al-ana. Mahima yakin al-udhru, falan yuqbala ba'nda al-ana. Ahsan tunna. Ma ma'ana hadihil jumlah. Meskipun engkau mempunyai alasan, maka tidak akan diterima selain. Meskipun dengan alasan, setelah ini tidak akan diterima lagi. Di sini merupakan contoh dari ada tu syarat penerapannya. Dan ada tu jazm juga penerapannya. Makanya di sana ada jauh bussyarat majuzum. Ada fi'lu syarat majuzum. Dan ada jauh bussyarat majuzum. Mana itu ibu-ibu? Bukan majuzum. Jawabu syaratnya. Fi mahali jazmin. Mahma. Mahma itu adalah ada tu syarat dan jazm. Lalu fi'lu syaratnya mana? Yakun. Yakun. Ahsan. Yakun itu fi'lu syarat. Makanya majuzum. Bukan yakunu, tapi yakun. Majuzum tandanya. Sukun. Tandanya sukun. Lalu jawabu syaratnya mana ibu-ibu? Falan yuqbala. Falan yuqbala ahsan. Falan yuqbala. Ini jawabu syarat. Kenapa ada fa'nya ibu-ibu? Kenapa diawali fa'? Karena diawali oleh Mahma. Bukan. Bukan. Dulu ada delapan alasan ibu-ibu. Ada delapan alasan. Karena ada lan, Ustaz. Karena ada lan. Dulu tidak ada Mahma. Dulu itu ada. Mana fi'nya ya? Lan. Jadi dulu apa asalnya? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jadi jawabu syarat harus diawali fa' jika berupa jumlah ismiyah. Atau berupa tolap. Tolap ini bisa berupa amr, nahyun, atau istifam. Bisa juga diawali qod. Bisa juga diawali sa' atau sa'ufa. Bisa juga karena fi'olun jamid. Fi'olun jamid. Seperti la'isa. Betul. La'isa dan seterusnya. Ini sudah berapa ini tadi? Lalu bisa diawali lan. Karena diawali lan. Atau juga karena diawali ka'an nama. Semoga masih ingat ibu-ibu. Nanti diperrojaan lagi om ya. Jadi diawali fa' itu karena apa saja. Karena jawabu syaratnya. Jadi ini kaitannya dengan jawabu syaratnya. Jawabu syaratnya diawali apa? Bukan anda tu syaratnya. Jadi di sini karena diawali lan. Jadi falen. Falen yuqbala ba'dal an. Coba saya tanya lagi. Mahema. Mahema itu kan termasuk adawatul jazum. Yang menjazumkan dua fi'olun setelahnya. Dua fi'olun mudari setelahnya. Fi'olun yang pertama. Jawabu syarat di sini tadi. Yakun. Betul sudah majuzum. Tapi di sana falen yuqbala. Mana katanya majuzum ibu-ibu? Fi'olun yang pertama. Fi'olun yang pertama. Ah. Kalau jawabu syarat. Yang harus nyaman jazum. Kok diawali fa'olun. Maka dia tidak nampak tanda jazumnya. Tapi jumlah tersebut. Lan yuqbala. Itu sebagai jawabu syarat. Fi'olun yang pertama. Fi'olun yang pertama. Fi'olun yang pertama. Begitu ibu-ibu ya. Bingung tidak maksud saya. Saya ulangi lagi. Kalau jawabu syarat. Diawali fa'olun. Kalau jawabu syarat. Yang seharusnya majuzum. Kalau jawabu syarat. Yang seharusnya majuzum. Diawali fa'olun. Maka dia tidak nampak tanda jazumnya. Tidak nampak tanda jazumnya. Seharusnya majuzum. Tapi tidak nampak tanda jazumnya. Karena diawali fa'olun. Dikatakan fi' mahali jazmin. Jadi jumlah itu. Lan yuqbala fi' mahali jazmin. Jawabu syarat. Begitu ibu-ibu ya. Bingung tidak maksud saya. Nastamir. Kita lanjutkan di sana. Ya dhukulun nu'aman. Jadi tidak ada kejadian. Nu'aman masuk ke kelas. Tanpa izin. Lalu al-mudaris menyadari ahal itu. Al-mudaris berkata. Man jaa'a muta'akhiran falayadakhul hatta yasta'adhina. Man jaa'a muta'akhiran falayadakhul hatta yasta'adhina. Merwatan ukra. Man jaa'a muta'akhiran falayadakhul hatta yasta'adhina. Man jaa'a muta'akhiran falayadakhul hatta yasta'adhina. Mapa al-mudari halihil jumlah? Siapa yang datang terlambat. Maka tidak boleh masuk. Sampai diizinkan. Eh sampai minta izin. Di sini juga ada contoh penerapan ada tu jazmin wa syarutin. Apa itu? Man. Man. Man di sini sebagai ada tu syarat wa jazmin. Alladhi yajazimu fi'alaini mudori'aini ba'andahum. Nah tapi di sana fi'lu syaratnya berupa fi'lun madhi. Madhi. Madhi di sini. Fi'lun madhi. Fi'lun madhi. Fi'lun madhi. Fi'lun madhi jazmin. Fi'lun madhi jazmin. Tapi kalau secara makna, maknanya mustaqbal gitu. Maknanya mustaqbal. Lalu jawabu syaratnya mana ibu-ibu? Fi'lun madhi jazmin. Fi'lun madhi jazmin. Fi'lun madhi jazmin. Ini jawabu syarat. Kenapa kok dia awali fa? Nato'lap. O'lap berupa apa di sini? Bu'uka? Nahi. Nahi. Fi'lun madhi jazmin. Ini nahi. Fi'lun madhi jazmin. Jadi untuk larangan. Makanya di sana dia awali fa. Di sini ya dhul ini bentuknya majuzum, tandanya sukun. Ini majuzumnya, ini karena apa ibu-ibu? Karena la'an nahiyah. Ahsant. Karena la'an nahiyah. Lalu tanda jazmin karena jawabu syaratnya mana ibu-ibu? Tidak ada. Lalu bagaimana ya oropnya kalau ini jawabu syarat? Jumlah. La'an nahiyah wa fi'lun mudhari' setelahnya. Itu fi'lun madhi jazmin. Jawabu syarat. Begitu ibu-ibu ya? Jadi selalu kalau jawabu syarat. Kalau jawabu syarat yang aslinya majuzum. Kalau dia awali fa. Maka itu nanti dikatakan fi'lun madhi jazmin. Selalu seperti itu. Fi'lun madhi jazmin. Begitu ibu-ibu ya? Bingung tidak? Seperti tadi. Falaniuk bala. Itu fi'lun madhi jazmin. Ini falayadukul. Ini juga fi'lun madhi jazmin. Tapi kalau misalkan tanda sukun di sana itu. Itu karena ada la'an nahiyah sebelumnya. Lanya itu. Sedangkan jumlah la'yadukul. Kalau yadukul sendiri majuzum kenal la. Kalau jumlah la'yadukul itu fi'lun madhi jazmin. Gitu ibu ya? Disini juga sebenarnya ada contoh penerapan dari pembahasan yang belum kita bahas. Yaitu hatta. Hatta itu termasuk jenis kata apa ibu? Harf. Harf apa? Jar. Harful jar. Harful jar. Hatta itu termasuk harful jar. Tapi harful jar hatta ini mempunyai dua makna. Yang biasanya sering kita temui. Hatta itu maknanya. Apa ibu-ibu? Sampai. Sampai. Sampai menunjukkan tujuan. Atau batas akhir. Yaitu hatta. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua biasanya menunjukkan sebab atau alasan. Ta'lil. Misalnya apa? Maknanya kai jadinya nanti. Da'kaltu bihudu'in hatta la ashgulaka. Ini nanti. Saya masuk. Ini nanti sepertinya ada. Asifun. Ra'i tuka mashkulan. Da'kaltu hatta la ashgulaka. Ini contoh yang kedua di bawahnya tadi Om. Di bawahnya nanti. Fada'kaltu hatta la ashgulaka. Kalau hatta yang di atas. Fala yadukul hatta yasta'dina. Ini artinya sampai. Untuk menunjukkan tujuan. Batas akhir. Sedangkan. Fada'kaltu hatta la ashgulaka. Maka aku langsung masuk. Supaya tidak mengganggu mu. Ini kalau di sini artinya supaya. Hatta yang di sini. Artinya supaya. Tujuan. Artinya kai. Kita lanjutkan Om ya. Ana asifun. Ana asifun. Afan. Masa ini surat itu ya. Ra'i tuka mashkulan. Ra'i tuka mashkulan. Sibuk. Ra'i tuka mashkulan. Fada'kaltu hatta la ashgulaka. Fada'kaltu hatta la ashgulaka. Maka aku masuk. Langsung masuk. Supaya tidak mengganggu mu. Gitu Om ya. Tayyib. Adhan Om ya. Subhanallah. Tadi artinya sehingga ya. Dua-duanya ini. Haptanya. Apa Om? Hapta tadi yang dua-duanya ini. Artinya sehingga. Gitu Om. Yang di atas. Fala yadkul hatta yastadina. Hatta yang ini. Artinya sampai. Atau sehingga. Fala yadkul. Maka tidak boleh. Tidak boleh masuk sampai. Minta izin. Belum minta izin. Harus minta izin dulu. Baru boleh masukkan. Ini hatta yang di atas. Fala yadkul. Sedangkan hatta yang kedua. Fada'kaltu hatta la ashgulaka. Ini maknanya supaya. Kayi. Ini menunjukkan sebab. Atau alasan. Saya langsung masuk. Supaya. Tidak mengganggu mu. Jadi dua makna. Ada dua makna hatta. Ini contohnya. Berturut-turut. Ada di sini. Begitu Om ya. Bingung tidak masuk saya. Buka. Namusat. Insya Allah. Ada pertanyaan lagi ibu. Itu kan. Setelah hatta. Itu kenapa setelah hatta itu. Fi'il sat. Fi'il sat. Sebenarnya boleh saja. Sebenarnya. Nanti akan kita bahas. Insya Allah. Memang kita belum membahas hatta kan. Insya Allah. Pertemuan depan kita bahas. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Jadi memang sebenarnya kan. Huruf jar itu. Bisa kan masuk ke fi'il. Setelahnya masuk fi'il. Li itu bisa. Setelahnya fi'il. Lalu apa lagi. Yang bisa masuk fi'il. Ada beberapa huruf jar itu. Bisa masuk ke fi'il. Gitu ya. Nanti lanjut hari Rabu ya Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Hari Rabu. Insya Allah kita lanjutkan hari Rabu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jam 8. Insya Allah. Kalau hari Ahad ini. Ibu-ibu ada kendala tidak? Ini tadi kita mulai jam berapa tadi? Habis jam 11. Habis jam 11. Ibu-ibu kalau hari Ahad gimana? Ada kendala tidak? Tadi Awan kalau saya tadi ini Ustaz. Apa yang tajuknya itu. Nah. Ini Mowor. Amos bukan Mowor. Maksudnya burunya ada. Ada kendala jadinya. Taya. Mulainya lambat. Jadi. Oh. Gak masalah. Sebenarnya saya tadi sempat kepikiran kalau misalkan hari Ahad tidak bisa. Kalau misalkan hari Sabtu Ibu-ibu ada kegiatan atau tidak gitu kan? Alkan Sabtu saya ada kegiatan Sabtu. Oh gitu. Hari Sabtu gak bisa. Jamnya jam berapa Ustaz? Apa umum? Jamnya jam berapa? Kalau Sabtu. Kalau Sabtu. Malam bisa Ustaz kalau malam. Kalau Sabtu malam saya kan? Kalau malam aja. Arti lain aja malam Ustaz. Kalau Ahad mungkin bisa sih Ahad. Ahad malam gitu. Kalau misalkan suatu ketika kita Ahad panggi gak bisa. Ahad malam gitu. Dipindah ke malam gitu. Atau Ibu-Ibu tidak bisa Ahad malam? Ahad malam Insya Allah bisa Sabtu. Ada yang berhalangan Ahad malam? Ahad malam jam 8an Insya Allah Ustaz bisa. Iya jam 8. Jam 8 lewat gitu. Jadi mungkin ke depan kalau misalkan kita hari Ahad. Mungkin tetap hari Ahad. Kita waktu utamanya tetap. Sekitar jam 10an. Tapi kalau nanti misalkan Qadarullah panggi tidak bisa. Kita pindah ke malam gitu om ya. Kalau ke depannya seperti itu. Nah Ustaz Insya Allah. Insya Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga nanti hari Rabu Allah memberikan kemudahan. Kita lanjutkan tadi hiwarnya kita baca dan beberapa tamrin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistikaman, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah merima sumama al-ibadah kita dan mempunyai dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh.